Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa semua dan para pimpinan STT Katarus yang dikasih Tuhan. Dan pagi ini kita akan membahas, saya membawa satu renungan singkat, hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Satu tema yang menarik, bahwa di dalam kekresenan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan karena kasih dan anugerahnya. Maka kita ingin selalu disukai oleh Tuhan. Ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan atau Tuhan berkenan kepada kita? Kita tidak bisa berhenti pada saat kita mengaku dosa, terima Tuhan Yesus, Lalu kita dibaptis, bergabung dalam satu geja lokal, stop sampai di situ. Tidak. Tetapi kita mengalami yang namanya the spiritual of journey. Ada pengalaman spiritual berjalan bersama dengan Tuhan pada waktu kita sudah selamatkan sampai finish. Selesai. Saya mau mengangkat satu ayat saja. Di dalam kisah Rasul 13 ayat 22 yang dikatakan oleh Lukas. Ini ditulis oleh Lukas. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Satu ayat ini. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik. Allah tidak main-main dengan orang-orang yang sudah dipilih diselamatkan. Bahkan dikatakan di sana setelah Saul disingkirkan. Kalau kita lihat, kenapa bisa Saul disingkirkan Tuhan? Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 13, saya tidak kupas ayat itu, pasal itu. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ketidaktaatan Saul membuat Saul disingkirkan oleh Allah. Allah tidak kompromi dengan yang namanya ketidaktaatan itu. Bahkan dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setelah Allah menggeser dia dari kedudukannya. Bahkan terjemahan lain mengatakan memecat dia. Mencopot kedudukannya. Melepaskan jabatannya. Dicopot, dipecat oleh Allah. Jadi Allah tidak main-main dengan hal ini. Dia ingin seseorang itu berkenan dan mau melakukan apa yang Allah mau. Dan dikatakan, Aku sudah mendapati Daud anak Isai itu. Seorang yang menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatiku. Kalau kita bisa disenangi oleh orang tua kita. Kita bisa disenangi oleh gembala kita. Tetapi kalau itu kita disenangi oleh Tuhan. Maka semua itu akan menjadi berkat kita. Kemurahan, kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Kita mau melihat tokoh ini. Kenapa bisa berkenan di hadapan Tuhan? Dan Daud ini pun juga. Dikatakan oleh penulis Ibrani. Dan apalagi yang harus aku sebut. Sebab aku kekurangan waktu. Tidak ada waktu lagi. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Nama Daud disebut lagi disitu. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nama dia ada disitu. Sampai saat ini di Israel. Raja Daud. Itu sangat diagungkan. Raja Kedua Israel. Bukan anaknya Salomo. Juga bukan Saul. Tetapi Daud. Bahkan ada bintang Daud. Ada kota Daud. Nama Daud ini ditulis lagi oleh penulis kitab Ibrani. Artinya apa? Allah berkenan kepada Daud. Siapa Daud ini? Sampai Allah begitu berkenan dan spesial di mata Allah. Daud di dalam bahasa asli dikatakan David atau yang dikasihi, beloved. Anak bungsunya Isai. Dia dari suku Yehuda. Raja Kedua Israel. Cicit dari Ruth dan Boas. Bisa kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 12. Profesinya hanya seorang gembala. Dalam pekerjaan itulah ia ditempa berani yang di kemudian hari terbukti dalam pertempuran ketika dia bertempur, berperang. Satu lawan satu melawan Goliath. Yang tidak diperhitungkan orang. Tetapi Allah memperhatikan mata Allah itu tertuju kepada Daud. Satu hal yang luar biasa. Mungkin kita tidak diperhitungkan. Kita mungkin tidak dianggap. Tetapi kalau kita memiliki spirit yang namanya ketaatan itu. Perhatikan baik-baik. Tuhan tertuju kepada kita. Matanya tertuju kepada kita. Tuhan tidak buta. Dia melihat. Apa yang ada dalam hati kita. Ada lima hal. Kenapa Daud diperkenan atau perkenan kepada Allah. Yang pertama yang saya mau bagikan. Daud sudah terbiasa memuji Tuhan saat menggembalakan kambing dombanya. Dalam 1-16, ayat 17-18 dikatakan. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu. Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki. Isai. Orang Bethlehem itu. Yang pandai main kecapi. Ia seorang palawan yang gagal perkasa. Seorang prajurit. Yang pandai. Bicara elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Jadi yang pertama adalah. Daud sudah terbiasa memuji Tuhan. Dengan memain kecapi. Apakah kita semua saat ini. Sudah terbiasa dengan memuji Tuhan. Jadi habit kebiasaan kita. Kita bersyukur ada dua fajar. Jam lima lewat. Kita sudah bangun untuk ikut dua fajar ini. Saya punya waktu-waktu khusus bersama Tuhan untuk memuji Tuhan. Walaupun hanya bisa satu dua kunci. Jam tiga, jam setengah empat. Saya sudah lebih dulu bangun. Menyediakan waktu untuk memuji Tuhan. Jangan main-main dengan pujian. Pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Dan di atas puji-pujian itu ala bersemayan. Ambil waktu kita untuk memuji Tuhan. Jangan kita kuat nonton TV. Sinetron berjam-jam tetapi hanya untuk memuji Tuhan. Sepuluh menit sudah nguap. Mengantuk matanya lima watt. Tapi untuk sinetron, mata kita 20 watt. Terang beneran. Sangat terang beneran. Ambil waktu untuk memuji Tuhan. Kalau orang Kristen sampai detik ini enggak biasa memuji Tuhan. Saya enggak bilang salah. Tetapi kekristenannya dipertanyakan itu. Dipertanyakan. Makanya mari yang belum biasa memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Saya pun kalau di kamar mandi juga nyanyi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Saya tahu ketika saya nyanyi lagu itu. Uang anak sekolah saya belum dibayar Tuhan. Saya nyanyi lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Token saya bunyi. Abis mesti diisi pulsanya. Sebab kau besar, dompet kosong. Saya harus matikan itu ke dagingan. Jangan daging nyanyi. Biar mulut saya nyanyi. Dua minggu yang lalu ada hamba Tuhan. Bicara sama saya. Gimana kabarnya, Pak? Sangat-sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Jadilah menurut imanmu itu. Sangat-sangat tidak baik. Baik kita, baik keadaannya. Tuhan Yesus tetap baik. Puji Tuhan. Yang kedua, Daud memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Masmur 27, ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Itu yang kuingini. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati baiknya. Apakah saya dan kita semua yang ada di sini. Mempunyai hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan mendapat tempat prioritas yang terutama dalam hidup kita. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Buat Tuhan oleh Tuhan. Sebagai mahasiswa. Sebagai dosen. Sebagai gembala. Sebagai penginjil. Tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita yakinlah. Kita enggak akan salah jalan. Apalagi sesat. Karena tertuju kepada sang kebenaran itu. Dan kalau mata kita sudah tertuju kepada Tuhan. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Sampai titik ini. Tidak pernah saya melihat Allah curang dalam hidup saya. Allah selalu menyatakan janjinya itu pasti akan dikenali. Memang. Memang. Saya katakan. Itu tidak instan. Tetapi proses. Allah menyukai sebuah proses. Berapa lama kita jadi anak-anak Tuhan. Jadi orang Kristen. 20 tahun. 30 tahun. Atau mungkin 40 tahun. Atau lebih dari itu. Apakah kita sudah tertuju kepada Tuhan. Mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga. Daud memiliki kerendahan hati. Watak dia ini sudah dilihat ala ketika ia jadi gembala. Befirmanlah Tuhan dalam 1 Samuel 16 S1. Befirmanlah Tuhan kepada Samuel. Lagi engkau berduka cita karena Saul. Kecewa Samuel. Terhadap Saul. Bukankah ia telah kutolak sebagai Raja atas Israel. Tuhan yang berfirman ini. Dia sudah kutolak. Karena ketidaktaatan tadi. Tidak ada satu pun dari kita di sini yang mau ditolak Tuhan. Kita mau menyenangkan. Bukan ditolak. Isilah tabung tandukmu itu. Dengan minyak tanpergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai. Orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya. Telah kupilih seorang Raja bagiku. Ketika Saul disingkirkan. Tidak dibiarkannya umat-umat itu berlama-lama tanpa pemimpin. Dia segera pilih pengganti Saul. Daud. Dan Samuel diminta untuk segera mengangkat Daud. Mengurapi Daud untuk menjadi Raja. Apa itu rendah hati? Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tidak sombong atau tidak angkuh. Allah sudah melihat Daud sejak masih menjadi gembala. Di dalam 1 Samuel 16, ayat 7-12. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Samuel melihat anak ini kemerah-merahan. Polos. Bukankah saudara Daud semuanya masuk di dalam tentara. Ikut bertempur. Melawan orang-orang Filistin. Samuel seolah-olah terkecoh. Apakah ini Tuhan yang bakal dipilih itu? Yang akan memimpin bangsa yang besar itu? Israel. Tetapi Tuhan mengatakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Orang lain bisa melihat isik. Penampilan luar. Casing. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Hati itu tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu isi hati kita. Apakah kita mencintai Yesus? Apakah kita mengasihi Dia? Ya. Jadi Dia punya sifat rendah hati. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana gagahnya Daud ini yang cuma mengembalakan taruhannya nyawa di situ. Dia mesti jaga itu peliharaannya dari mangsa singa atau beruang. Sebetulnya Tuhan sudah melatih Daud di situ. Makanya tidak kaget kalau itu menjadi modal Daud ketika dia menghadapi Goliath. Dia tumbangkan Goliath itu. Yang keempat. Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Ini penting buat kita. Di dalam 2 Samuel 2, S1 dan 2 dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya. Pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya. Ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam dan Abigail. Jadi sebelum bertindak, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Berdoa tunjuk Tuhan. Bukan minta petunjuk orang pintar atau paranormal yang tidak normal itu. Tapi tak nasihat ajaib itu. Kalau kita tanya kepada Tuhan, maka kebaikan itu akan berujung pada kebaikan. Selalu bertanya. Jangan lupakan Tuhan di setiap rencana kita. Ajak dia untuk teribat di dalam apapun, sekecil apapun rencana kita. Ribatkan dia. Dalam pelayanan, pengembalaan, penginjilan. Ribatkan dia. Karena hanya dia yang bisa memberikan petunjuk yang benar. Dan Tuhan menjawab. Pergi. Daud bertanya. Dan Tuhan pasti jawab. Pergilah. Lalu Daud pun taat. Dia pergi. Karena firman Tuhan pergi. Berangkat. Jadi kalau sudah ada petunjuk Tuhan, baru kita bergerak. Jangan. Hal sendiri. Saul tidak percaya ketidaktatanya karena salah satunya itu. Tidak ada petunjuk. Dia lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Samuel mengatakan, karena kebodohanmu. Makanya Tuhan mencopot dia. Yang kelima. Daud memiliki hati yang mudah bertobat. Menarik ya. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi satu hal yang tidak pantas. Alkitab berbicara jujur apa adanya. Orang yang berkenan ini pun, Daud, juga jatuh ke dalam dosa. Jadi Alkitab tidak pernah menutup-nutupi hal ini. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia mengambil batseba. Bahkan suaminya ditaruh di medan pertempuran yang paling depan. Biar kena tombak, kena lembing sekalian. Itu kalau di dunia pengadilan atau hukum, berapa pasal itu kena. Merencanakan, mengambil isi orang, jatuh. Karena hal sepele. Ngintip orang mandi. Makanya jangan suka ngintip-ngintip. Makanya Daud jatuh ke dalam dosa. Tapi lihat, perhatikan. Daud memiliki hati yang mudah bertobat. Mudah untuk bertobat. Tapi bukan bertobat lalu dibuat lagi. Jangan jadi Kristen, Tomat, Arhin. Masmur 32, ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Kesalahanku tidak kusembunyikan. Bukan keselamanya ini banyak dari kita yang ada dosa disembunyikan. Tuhan lihat. Tuhan tahu hal itu. Tetapi Daud. Pernah mengatakan, hanya kepada engkau. Kepada engkau sajalah aku berdosa. Ya iyalah. Tuhan lihat hal itu. Kalau kita lihat dalam Masmur 51. Doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa Daud ketika dia mengambil batseba itu. Dia ada. Dia mengakui dosa itu. Jadi kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan mau tunggu. Kita mau bangkit. Kita mau bertobat. Tadi Pastor John sudah mengatakan 1 Yohanes 1.9 ya. Sebab jika kita mengaku dosa. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa kita. Dosa itu jangan dianggap main-main. Ujungnya maut. Kalau maut kita ngerang. Pak John tahu itu maut di mana. Ujungnya maut. Dan dosa harus kita akui setiap waktu. Tidak bisa dosa dirapel selama seminggu. Apalagi setahun. Kasian malekat. Ngegosok dosa kita itu. Capek deh. Kata malekat. Dosa lu banyak. Setahun sekalian. Tuhan ampun dosa kami tahun ini Tuhan. Siapa yang mau cuci pakaian dosa kita itu. Tiap hari lah mengaku dosa. Supaya malekat itu ringan pekerjaannya. Makanya di sorga mungkin. Membutuhkan orang. Membutuhkan malekat. Tolongan buat malekat. Kerjaannya apa? Mencuci dosa manusia. Tidak ada seperti itu. Makanya akui lah dosa kita. Itu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan yang terakhir. Masih dalam pasal yang sama. Kisah Rasul 13 E36. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping. Ini moyangnya. Melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya apa? Selama ia hidup. Ia melakukan kehendak Allah. Sangat luar biasa. Kehidupan Daud banyak menginspirasi kita semua. Bagaimana kehidupan seorang kerajaan sangat kompleks. Tetapi kita lihat ternyata Daud yang berkenan ini pun punya kesalahan. Tetapi tetap dikatakan Daud melakukan kehendak Allah dan Allah berkenan kepada dia. Sebagai kesimpulan. Bagaimana kita untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama. Kita lihat contoh Daud. Itu juga yang bisa kita lakukan. Biasalah. Terbiasalah memuji Tuhan. Jangan terbiasa memuji pacar kita. Atau suami isi kita. Itu nomor dua. Yang pertama adalah Tuhan dahulu. Puji dia. Begitu bangun pagi. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Aku mencintaimu Tuhan. Tuhan senang dengan kata-kata itu. Yang kedua. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Selalu fokus dengan Tuhan. Dan yang ketiga. Punya kerendahan hati. Tidak perlu sombong. Lakukan bagian kita. Setia dengan yang kecil. Nanti Tuhan kasih yang pekerjaan besar. Yang keempat. Selalu bertanya kepada Tuhan. Sebelum bertindak. Apapun planning kita. Masalah kita. Tanyalah kepada Tuhan. Dan yang kelima. hati yang mudah bertobat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.